Pasca bercerai dari Ahmad Dhani pada tahun 2008, hingga kini Maya Estianti masih saja betah menjalani hari-harinya tanpa pasangan hidup. Padahal mantan suaminya sudah menikah lagi dengan rekan duitnya di grup Ratu Mulan Jamila. Bahkan dari pernikahan keduanya, Dhani telah dikaruniai seorang anak bernama Safiya Ahmad. Di usianya yang telah mencapai 40 tahun pada Rabu kemarin, Maya pun mulai berfikir untuk mendapatkan jodoh lagi. Keinginan Maya tersebut rupanya telah memperoleh lampu hijau dari tiga putranya, Al, El, dan Dul. Pokoknya ya didoakan aja mudah-mudahan yang belum tercapai kan jodoh ya kan, didoakan aja. Sama bunda bahagia tetap bahagia. Ya paling jodohnya botak laki lah. Tak hanya ketiga jagoannya, Gustini, ibu kandung Maya Estianti, rupanya juga sudah tak sabar ingin melihat putrinya kembali memiliki pendamping hidup. Gustini mengungkapkan sebenarnya ada beberapa pria yang menjadi calon suami Maya dan sudah diketahui Al, El, dan Dul. Namun ia masih merahasiakan sosok laki-laki yang sedang melakukan pendekatan dengan Maya. Alasannya sih, khawatir akan membuat Dhani cemburu. Ada sudah, tapi saya kenal sudah. Jadi kalau mana apa itu? Biasanya, oh iya, biasa. Ya pengusaha ada, ya orang pemerintahan ada. Cuma masih rahasia, jadi kami secepat mungkin. Insya Allah media jangan tahu lah, nanti mantan suaminya kecewa gitu loh, mbak. Enggak lah, enggak ada kok, enggak ada. Enggak ada di media maksudnya, enggak akan terbuka di media. Bagi Maya, urusan jodoh merupakan privasinya. Ia pun hanya berharap di usianya yang telah mencapai kepala empat, hidupnya berjalan lancar dan selalu diwarnai dengan kebahagiaan. Ya, sebahagia saat Maya menghelat syukuran usianya yang ke-40, di rumahnya kawasan penjahatian Jakarta Selatan, Rabu kemarin. Fakta orang bilang, kata life begins at 40 gitu ya, 40 tahun adalah hidup memulai periode yang berikutnya gitu loh. Dan saya merasa 40 ini kebahagiaan atau ujian yang mungkin 10 tahun lalu adalah ujian yang gak enak semua. Mudah-mudahan ke depan ditandai dengan tadi malam, Saya benar-benar yang gak pernah merasakan yang bahagia luar biasa, baru ulang tahun ini saya benar-benar merasa happy, yang happy banget. Ya, pokoknya tahun ini tahun yang sempurna buat saya. Cara muda yang mau berbagaimana, yang penting tetap jujur, tetap cerdas, tetap baik hati, ingin hati, dan tetap kegiatan, seringan, jadi yang lebih soleha. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa.